KDF Humas Polri gelar apel pasukan untuk pengamanan mudik lebaran 2023 di lapangan Divisi Humas Polri pada Kamis 13 April. Dalam apel itu, Irjen Polsandi Nugroho mengatakan operasi ketupat akan mulai pada 18 April mendatang. Divisi Humas Polri menggelar apel pasukan dalam rangka mempersiapkan pengamanan pada mudik lebaran 2023 nanti. Irjen Polsandi Nugroho mengatakan arah Sumatera masih terpantau aman. Dari hasil koordinasi Satga Sumas pada pos-pos di jalan tol hingga saat ini, belum mengalami kepadatan. Hal ini dikarenakan sebulan sebelumnya selalu melakukan koordinasi terlebih dahulu untuk menyiapkan yang terbaik bagi masyarakat. Hasil koordinasi Satga Sumas dengan posko NPMC di pos-pos untuk jalan tol juga belum terjadi kepadatan yang signifikan. Berarti sampai saat ini kita walaupun operasi ketupat baru akan dilaksanakan per nanti tanggal 18, namun mulai dengan sebulan sebelumnya pun kita sudah selalu berkoordinasi untuk menyiapkan informasi terbaik. Dalam kompensi persenya, Irjen Polsandi Nugroho menyampaikan operasi ketupat akan dilaksanakan per tanggal 18 April 2023. Dalam apel tersebut memberikan pesan agar dapat menyiapkan kelengkapan dan menyusun siswa SOP yang berlaku. Irjen Polsandi Nugroho menyimbau agar masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik mendatang nanti, harus dapat merencanakan dan mempersiapkan mudik dengan sebaik mungkin, seperti memilih transportasi dan akomodasi serta rumah yang akan ditinggalkan, harus dipastikan dalam keadaan aman agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian untuk masalah kriminalitas yang terjadi dimanapun, Polri akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya. Untuk yang sudah terjadi nanti akan kita follow up dan kita informasikan kepada jajaran untuk bisa segera kita tanganin, kita ungkap, sehingga kejahatan yang terjadi bisa segera terinformasikan kepada masyarakat dan bisa kita cegah yang belum terjadi maupun jangan sampai terjadi kembali. Maka dari itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga menghimbau kepada masyarakat apabila akan mudik untuk mempersiapkan atau merencanakan mudik dengan sebaik-baiknya. Merencanakan mudik berarti dia menyiapkan akomodasi maupun transportasi yang akan dipilih serta rumah yang ditinggalkannya pun sudah-sudah dalam keadaan aman. Jangan sampai nanti terjadi gangguan kamtikmas, kriminalitas, ataupun terjadi kebakaran yang akan membuatkan kita semuanya. Dalam hal ini apa yang dilakukan di lapangan Divisi Humas Polri senantiasa agar operasi Ketupat 2023 berjalan dengan aman dan nyaman sehingga masyarakat yang mudik tidak merasa was-was dan takut melainkan mudik menjadi lebih aman. Vestitria Geruda TV melaporkan Terima kasih.